selamat menikmati selamat datang di channel KTS kapal true story yang mengisahkan kisah nyata dan fakta alumni penerbangan bersama gue Raden Singo kita sudah kedatangan tamu dari basis 69 alumni kapal bloteri langsung aja kita tanya-tanya yuk apa kabar bang? oke baik bang dengan bang si apa ini? bang toge bang bang toge itu dipanggil toge gimana? ceritanya tuh ceritanya panjang sih bang mungkin singkatnya ya dari daerah lingkungan rumah sih maksudnya dari abang-abangan kan nongkrong sama yang tua tua suka ngejudge nama ya kan suka ngasih nama gitu nama yang bawahnya oh lu ini nah bukan gue oh lu toge nih nah sampe SMP sampe STM sampe di kapal sampe di kapal nah lu masuk di kapal kan dari hati nurani dari temen atau gak sengaja masuk kapal atau gimana? sebenernya gini bang masuk waktu gue SMP itu ada mungkin atasan gue alumni SMP juga kan dia masuk sekolah tetangga kita nih bang mulai sekolah tetangga dateng ke sekolah nih gayanya sok gitu ini sekolah dimana sih? gue kan gatau bang maksudnya daerah selu kan rada gatau lah sekolah daerah-daerah blokkamp kan ini orang sekolah dimana? gue nanya temen-temen gue oh ini sekolah di ini nih tetangga tau 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 ya kan ini orang sekolah disini lawannya sama siapa? ributnya sama siapa sih? iya oh sama penerbangan nih ge gue searching emang penerbangan nih dimana nih lokasinya kan gatau deh daerah blokkamp ya kan gitu gue tau jadi ceritanya gua lagi nyari-nyari brosur nih bang brosur di kapal nih gimana sih brosurnya dapet ya kan gak sengaja tuh ada metro bang lewat ngebut ada brosur jatoh dari itu metro brosurnya kan gede bang kalo kapal nih kaya kalender cuman satu lembar jatoh di depan anak-anak gue tuh anak-anak gue ngasih tau eh ge ini ini sekolah penerbangan itu masih pake seragam SMP? SMP bang kelas 3 udah mau lulus tapi iya iya akhirnya gue cari tau dong akhirnya sekian udah tau lokasinya gue daftar bang bulan bang pertama alhamdulillah sendiri dateng kesekolahan? sendiri bang udah tau tempatnya juga? apa nanya-nanya apa gimana? nanya-nanya bang nyasar nih daerah melawai kan satu arah tuh jalanan iya iya muter-muter aja disitu sekolahnya kan gak tau akhirnya ketemu nanya-nanya temu akhirnya masuk kapal masuk kapal waktu masuk kelas 1 itu basis berapa banyak itu? ikut basis gak sih? naik ikut basis tau gak itu? kalo masuk kapal itu ada basisnya woi apa kelas 3 nya bilang woi nanti naik ini ya kumpul disini ya ada gitu gak sih? awalnya gue gak tau bang jujur bang gua sekolah di kapal itu dua bulan naik motor berangkat selesai bel pulang nah di kelasan gue ini ada nih maksudnya masih awam ya kan kenalan satu basis nih lu basis mana nih? oh gua basis ini oh lu udah tau deket rumah gue lu basis dong jangan naik motor terus ada nih kawan gue bang ngomong ya bukir ya yaudah lah boleh lah basis itu sama-sama kelas 1 ya kan bang? kelas 1 kelas 1 kelas gue bang ya betulnya rumahnya deket sama rumah gue diajak lah tuh basis pertama masih butamep dong bang terminal kayak gimana ya kan gak tau jalannya lah gak taunya langsung dari mabes langsung dibelokin ke kiri itu rame bang anak-anak itu sepatas paletehan ya? bukan ya? yang mabes ke kiri yang bisa langsung lambara depan lambara hotel lambara naik dari terminal tuh ya biasa kan anak-anak rame kan bisa pulang naik patas ke terminal sepatas lah naik rame gak taunya langsung belok ke kiri ke arah hotel lambara tuh ada sekolah setangga bang disitu sekolah setangga sebutin aja sekolah setangga ya pelayaran lah kita gak tau lah bang kaget namanya kelas 1 kelas 1 sih mayoritas kelas 1 semua disitu senior-seniornya mungkin ada beberapa mungkin karena masih kelas 1 kan gak kenal bang nah belum kenal lah belok disitu gak taunya langsung dibantai bang ribut disitu ribut disitu mungkin yang di depan kelas 1 semua ya kan masih jiwa-jiwa masih SMP udah seragam sekolah ada yang masih belang-belang sih bang karena kan seragam itu kan ada yang udah bayar dapet yang belum bayar emang masih pake baju SMP turun berantem jebol bang disitu yang jebol siapa? kitanya apa? kalah dulu tuh kalah umurni kelas 1 semua iya iya dia anak alutnya itu udah ada kelas 3 nya kelas 2 nya komplit lah mereka kaget lah kita ya kan namanya baru basis tebel akhirnya langsung di pindahin tuh anak-anak jalan ke Taman 21 bang yang apa taman yang air mancur haa depannya Blok M Plaza ya iya disitu katanya disitu udah ada senior-seniornya mungkin pas lagi ribut gue gak ngah juga ada di patas itu ada senior juga apa enggak pas disitu ada senior-senior langsung lu gimana sih jebol ya kan namanya namanya kelas 1 bang gak tau ya kan langsung di pindahin ke Melawai ditatar bang disitu langsung itu waktu itu kelas 2 kelas 3 nya siapa? kelas 2 kelas 3 gue ada bang anak 69 kelas 2 nya tuh Cukil Cukil Bang Cukil tuh disebut tuh Bang Cukil tuh Cukil Ghandi ada Ghandi juga tuh Jawa nanti di KTS juga tuh bakal tuh iya ada kelas 3 nya tuh kalau kelas 3 nya Basis 69 itu spek ripay oh bang ripay itu di tatarnya kayak gimana itu sama kelas 3 nya? ditatar di Taman Melawai PSKD itu Bang ada sekolah PSKD kalau gak salah disitu di Taman Melawai itu tatar dibarisin Bang kelas 1 semua nih dari ujung ke ujung adalah sekitar 30 sampai 40 orang lah itu berarti kelas 1 itu all ya bukan kelas 69 ya? cuma senior nya juga perwakilan all ada semua senior-senior disitu kelas 2 kelas 3 nya jadi tatarnya bukan di jalur malah di melawai di melawai gimana itu penatarannya tuh? diapain tuh? kita dibarisin Bang dari ujung ke ujung ya biasa lah fisik gitu posisi goes up ya mungkin mereka ya kita sih gak apa ngerti aja lah oh kayak gini di tatarnya tuh mereka lari di atas badan kita Bang dari ujung ke ujung blablabla kuat lah iya itu berarti Bang Toge masuk berapa itu? tahun berapa itu? tahun berapa itu? itu 2011-2012 Bang itu 2011-2012 penatarannya masih sama kayak di tahun-tahun 90-an itu kayak begitu tuh iya harus ngerasain penataran iya iya terus berapa lama itu? ditatar tuh? ditatar tuh sebentar sih Bang maksudnya sebentar karena turun hujan Bang hujan akhirnya kan suruh minggir lah kan biar gak basah yaudah minggir-minggir basah nah disitu setelah itu ternyata ada sekolah lain penataran juga nih SMA Texas penatarannya dari Blok M? dia di dalam kayaknya di daerah Polim deh mungkin dia ngelokit-ngelokit ngeliat anak-anak lagi rame seniornya gak tau mungkin wah ini ada Texas rame di dalam Polim nah anak kelas 1 mungkin udah pada kesel nih Bang maksudnya ada jebol nih langsung ditatar kan maksudnya kita ribut jebol ditatar lagi nah terus akhirnya udah mungkin ada emosi nih kelas 1 semua kan ribut deh tuh anak-anak Texas kalah lagi? menang Bang menang sekarang tapi sebelumnya itu sama Texas tuh emang udah ribut? udah tau? belum kita juga masih belum tau kalau ngusuh-ngusuh sekolah ini ngapanya sih Bang ah ini ada Texas nih emang ada Texas ngusuh? ngusuh nih ribut? yaudah akhirnya kita kelas 1 kan yaudah yuk dimana Bang? ada di dalam deket Polim berantem lah disitu Bang jebol mereka ngampar sekedar catatan itu kejadian ribut sama Texas itu di tahun 98 sama anak siang ambasius 21 itu yang jadiin awal mula berantem sama Texas itu tadinya temen iya lanjut Bang hehehe itu sekilas info ya hehehe lanjut Bang iya setelah udah jebol mungkin wah udah merasa kuas lah ngeliatnya gak ditatar lagi nih itu udah mengeluarkan emosinya kan namanya kelas 1 masih jiwa-jiwa mudanya abis kalah sama laut ditatar lagi ketemu Texas iya 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 menang tapi yang ini menang mas gokil tuh Bang dibobarin sama TNI kan ada TNI disitu gw balin udah anak-anak cabut lagi ke terminal itu selama berapa lama tadi kita tar ada seminggu lebih enggak sih Bang hari itu aja hari itu aja nah selanjutnya itu kan jadi tau ikut basis jadi basis itu pertama kali basis langsung kayak gitu Bang nah terus kalo basis itu kalo berangkat ngumpul juga gak nah kalo berangkat ini biasanya belum masih belum ada kayak sekarang WhatsApp kan masih pake asia mungkin cacetan tapi kalo dari tempat gue, karena gue dulu kelas 1 gue paling ujung nih bang, paling naik pertama nih rumah dimana? naik 9 di kurebeta gua paling ujung yaa paling ujung naik duluan, tapi gue berdua disitu sama temen gue si kecap, ada temen gue tuh bang kayak segala dia, berangkat bareng satu kelas juga? satu kelas berangkat dari dia, naik naik tuh jam habis subuh lah setengah jam 5 lewat 20 habis subuh oke nanti kita lanjutin lagi ya habis subuh, tetep pantengin KTS kapal true story nah pas berangkat nih habis subuh kan mungkin jam 5 lewat 30 lah berangkat dari impress gue, kayak kalo ada yang mau bareng gue chat, kalo ga ada ya gue berdua doang bang dari celeduk nih tadi sama si kecap tadi? iya sama si kecap, berdua doang kalo ada ya gue chat yang dari petukangan nih ada yang naik dari perdata sama ada yang naik itu kumpul dari berapa orang tuh satu basis? iya bang, pagi berlapan udah rame lah bang pagi bang lapan ga di angkatan abang itu termasuk banyak ya? udah termasuk rame lah berlapan mah itu selama perjalanan ketemu ga? sama musuh? pernah, waktu pagi pagi nih bang kan kalo dulu ongkos masih seribu masih mau lah bang ke naik, maksudnya pelajar bang karena kita naik 2 kali bang dari celeduk nih sampe bayoran, bayoran tuh masih macet parah bang kalo kita ga turun, telap sampe sekolah terus nyambung apalagi? gue turun di pas Rampung Meresnya sekolah jalan kaki bang sampe playoffer bayoran, baru gue naik lagi itu semua tuh? semua anak kamu gitu? iya turun ga ngelanjutin 6-9 langsung sampe blokan gitu ga? engga, karena macet parah bang bayoran waktu itu dulu masih banyak yang dagangan masih rame iya turun baru nyambung lagi naik 6-9 bayar lagi seribu baru sampe terminal nah kalo jaman gua dulu nih dari terminal nih ke sekolahan tuh ga bayar jalan abang masih bayar ga? engga kalo itu udah engga dari terminal ke kapal tuh udah ga bayar warisan tuh gratis dari blokan ke sekolah tuh iya dari sekolah ke blokan pun ga bayar bayar ga? engga 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 masih sama warisan gratis gratis tau lah mereka kenek-keneknya terus pulangnya pulangnya tuh ngumpul lagi di blokan? pulangnya nih kalo anak-anak yang biasa karah ke jalur biasanya nongkrong dulu bang depan halte sekolah ngumpul anak-anak nih kayaknya eh si ini udah balik belum udah keluar kelas belum ngumpul dulu nih kalo sekiranya udah komplit udah rame udah ada kelas 2 ada kelas 3 nya baru udah kita ke terminal nah abang waktu kelas 1 tuh ngambil jurusannya apa ya? gue jurusannya air spring power plant bang itu ada berapa jurusannya dikata waktu di kapal itu ada air spring power plant elektron avionic elektron avionic elektron avionic elektron avionic elektron avionic elektron avionic teknik peningin dan kota udara ada 4 bang sebanyak kalo tahun 90an itu cuma 2 listrik kamu mesin jadi gampang pilihnya kalo sekarang bingung namanya juga gak tau gue terus abang ambil apaan? air spring power plant bang nah waktu itu gue pernah bang berangkat nih ceritanya kesiangan gue ga abis subuh? engga gue kesiangan itu sekitar udah mau mepet-mepet jam 6 ya kan? sendiri nih bang berangkat kesiangan sendiri naik metro lah dari buru beta sendiri sendiri males lah bang kalo turun di bayoran iya stay aja udah di metro ngantuk juga ya kan masih kesiangan ditanya gue nyendir nih bang di kaca ya kan? gue nyendir di kaca tidur bang gue posisinya cuman di kaca sebelah kanan kepala gue rada normal emang sedikit mungkin karena ngantuk bang gue tidur pules tuh bener-bener tidur pules bang di pules gak taunya ada yang ada yang jitak kepala gue nih bang dari luar jitak kepala gue gue bangun dong gue liat wah anak jawa bang 3 orang gue bilang dia ngenalin ya? iya dia ngeliat kerah gue kayaknya dia masih kelas 1 tuh? kelas 1 bang udah dikenalin sama anak jawa terus gue di jitak gue ngeliat bang wah dia bertiga bang gue ya ga usah gue turunin lah yang penting nyampe sekolah dulu lah bang gue tunjuk awas besok gue bilang gitu kita harus cerdik juga liat situasi juga iya besoknya akhirnya gue ngabarin anak-anak wah gue di jitak jawa nih sob pagi-pagi iya iya akhirnya gue besok ngumpulin anak-anak nih lumayan lah berlima pagi-pagi iya pagi-pagi berlima betulah gue pagi gue nyampe duluan nih bang di bayoran tempat tongkrongan bukan nyampe jalanan bayoran macet nih gue sengaja ga turun sengaja ga turun nungguin nih yang jawa nih lewat nih pasti dia jalan kaki nih yang cerdak kemarin iya nih begitu gue liat wah ini orangnya nih gue bilang mas bat bertiga ya kan eh gue bilang ada si gandhi eh gandh gandh itu kan jawanya kan yaudah yuk kita turun akhirnya gue nyelit-nyelit di antara macet-macet mobil itu langsung gue kagetin depan orangnya kabur dari apa ya bayoran kagetin pake barang apa gimana? gue pake gaspare sih bang pake gaspare mungkin senior gue pada bawa barang gue gatau kan mungkin pake gaspare kabur bang dia bertiga gue berlima sih emang itu ya maksudnya gue ini aja lah maksudnya gue sendiri gue yitak kayak kan iya iya itu ada acara ulang tahun-ulang tahun gitu gak sih kapa waktu abang kelas 1 itu dirayain apa bagaimana itu nah iya bang kalo kelas 1 itu pasti udah lumayan rada ribet lah ribetnya karena wah ulang-ulang nih maksudnya kalo berapa sih kapal ulang tahun 28 September bang 28 September iya bulan ini ya besok bulan ini ya min 2 ini ya min 1 iya 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 lanjut bang lanjut ulang tahun ber siap lah bang pasti ke ulang tahun pasti juga bukan satu dua sekolah yang mau nyambut ya kan sama bang gue naik dari ujung berdua lagi nih pagi pagi-pagi habis subuh gue naik berdua nah kalo ulang tahun ini lumayan rame bang karena gue ngechat-ngechat senior-senior juga nih naik dari impress berdua nyampe kreo ada lagi bang yang naik berdua di petukangan rame nih naik terus di perdata naik lagi chat-chatan tuh bang cuma wey metronya udah mau deket nih yaudah metro yang mana nih kita gak mau mau naik bang bang ya itu berhenti dulu wah enak kayak janjian ya iya alumnunya cukup waktu dateng gak kalo ulang tahun ini gak bang alumnunya gak ada oh gak ada kelas 3 aja ya kelas 2 kelas 1 iya setelah sekolah terakhir ini naik nih ada di sekolah naik udah nih kita naik macet kan kita sengaja gak turun tuh bang gak turun ternyata ada kayak tukang parkir nih paogah gitu lah cepu juga nih bang nih orang gak taunya nih di tikungan dinasti ini udah ada anak jawa rame nih ini menungkin kapal berarti dia cepunya anak jawa iya kemungkinan mengantisipasi taurang kayaknya dia ha ha ternyata pas dia ini anak jawa ini udah dipukulin sama polisi nih bang mungkin dia kata bang gue biarkan kita gak tau rame lah itu dia ada 9 atau 10 orang di halte dinasti itu udah dipukul udah pada bedara-bedaran mukanya dipukulin orang situ mungkin karena dia bawa sajam kan ha ha nah nih tukang parkir ngasih tau ke polisi kok ini rame nih di metro nih emang di metro penuh bang anak-anak gitu penuh polisinya naik dipereksain kan bawa bareng gak nih gak ketawa nih bang pertamanya itu pada ditaruh dibawah apa gimana? iya gak dipake tas gitar bang ah ha pake tas gitar ditaruh dibawah nih begitu dibesain kan gak ada polisi yang lalu kebawah ketemu tas gitar wapanya ini apanya nih udah anak-anak turun semua bubar bubar nah pas bubar ini kita baru tau nih anak jawa yang tadi nih ternyata ada anak jawa di halte udah dipukulin nah sebagian temennya yang gak ketangkep ada di sekitar sana nih ada 15 orang jadi kita lari ke jalan polisi kita lari udah gak fokus sama anak jawa yang dipukulin nih kita lari karena ada anak jawa yang lewatin dia anak jawa yang gak iket ketangkep ada di sebelah sana jadi kita lari di kira-kira mau ngerebutin dia padahal kita kejar polisi iya? jebol bari jebol udah lari padahal gak mau PR ya? karena gak mau PR baru udah hilang semua ketangkep polisi ya kan seru lu itu masih kelas 1 tuh ya? kelas 1 bang itu udah sampe mau naik ini mau naik lagi nih bang mau naik metro lagi di bayaran ditangkep lagi sama polisi dipereksain kamu udah gak ada PR dikejar mungkin sama polisinya tadi? polisi yang belakang udah ngejar mungkin dia ngontek sama yang depan nih di depannya ada polisi lagi kita dipereksain kali ini kita lari ngos-ngosan diberuntiin tuh dipereksain semua tas kosong cuma ada buku sama sepatu salinan yaudah naik-naik sama sekolah pak naik akhirnya naik sampe CSW ketemu jawa lagi bang yang tadi lagi ya? bukan beda beda lagi beda lagi jawa ini rakyatnya banyak jawa emang yang di CSW karena kita udah gak ada PR eh jawa rame gimana nih nah udah gak ada PR yaudah ke terminalnya dulu nyari anak-anak yang lain bang sampe terminal itu udah jam 7 lewat 10 udah terlambat lah bang sekolah ini masuknya jam berapa? masuknya jam 6.30 ini jam 7 lewat? 10 waduh udah udah nyampe terminal nongkrong aja pak tetep masuk nyampe terminal nyat 6.09 nih baru nyampe terminal nih sepi kan dipikir lah kita doang yang baru nyampe nih ngobrol 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 gak tahunya yang anak-anak 71 nih mbak sis bintaro baru dateng juga pak telat juga telat juga dia berantem juga sama jawa di kolong bayoran yang tadi ya mungkin dia berantem di rel tuh yang stasiun kan 71 lewat situ tuh berantem dia tuh udah pada keringatannya lu kenapa ini bang? gua berantem juga sama jawa laksaman tadi juga berantem udah kira sekolah gak nih? sekolah gak nih? sekolah lah dateng tetep ya kan? tetep masuk lu? sekuriti sekolah ke terminal bang ngapain? iya gua juga gak tau bingung pak lu ngapain disini? masuk malah dicariin lu pada ngapain jam segini masih di terminal mungkin karena ulang tahun kan bang kadang-kadang masih ramai di terminal pihak guru juga antisipasi mungkin sekuriti nyamperin ke terminal yaudahlah kita naik ke terminal sampe ke sekolah sampe ke sekolah tuh udah guru-guru udah begini selotan udah tolak pegang semua wah ini ini ngukum gak? iya ini udah anak-anak semprul nih pada telat jam segini ya kan seru jalan jongkok bang sampe lapangan kalo jaman gua dulu itu telat itu pasti dapet cubit dari Pol Leng masih ada gak? masih Pak Amiran ya? itu dicubit selama almarhum Pak Karim tuh suruh bersihin WC iya kan? jongkok ada dimasukin tong sampah juga hehehe masih gak tuh oke tutup pantengin KTS salam satu darah kapal true story kalo kata Pak Amiran Pak Pol Leng kapal semprul hehehe lanjutin bang kapal semprul hehehe iya selalu itu selesai apel baru nih yang ada telat-telat baru nih dihukum ya nah dihukumnya diapain? iya biasa push up gitu emang kan untungnya gak ada yang ke tahun 2BR nih BR kan udah ilang semua tadi di jalan kan mungkin yang basis lain kayaknya ada yang kena terus pas pulang itu kan masih dalam rangka ulang tahun tuh 28 September ya tuh pulangnya jalanin apa biasa aja pulang gitu aja? iya kebetulan gua waktu itu misah bang gua gak ikut 69 jadi ada ada acara ada acara di basis lain gua akhirnya ikut ke 21 anak-anak 69 tetep jalan misah lah ya misah malah yang 69 anak-anak pada cerita ribut lagi sama Jawa yang tadi pagi itu lanjutin lanjut lagi itu malem dia bilang anak-anak ribut sekitar jam 7.30 setengah 8 lah emang pulang itu jam berapa sih? kapal dulu pagi itu pulang sebenernya jam 3 bang jam 3 itu kan pulang? masuk setengah 7 pulang jam 3 iya iya mungkin nongkrong dulu ya kan di terminal kerajaan ya terminal ya iya masih aman nongkrong ke terminal nah itu masa-masa kelas 1 itu nah menginjak abang naik ke kelas 2 itu ceritanya gimana bang? kok kelas 1 nya banyak gak bang? waktu abang naik kelas 2 tuh yang masuk basis 09 kelas 1 nya banyak gak? iya lumayan sih bang maksudnya iya sempet ada mereka juga ragu lah waktu itu kita kan juga nyari nih ke kelas-kelas ya kan eh ada 69 nya gak nih? ada 71 nya gak nih? ada bang? basis gak lu? yaudah gua bawa motor bang hari ini besok dah gua basis ya kita nyari-nyari aja nih maksudnya biar kenal maksudnya karena kan takutnya kenapa-napa mereka di jalan kalo naik motor kan kriskan bang sendiri iya kemendingan pulang rame-rame nih sebab kan diapalin pake seragam gitu ya sepatu, celana keciri banget ya kan masyarakat kita, celana kita keciri banget di jalan gak kira ngumpulin ya lumayan lah bang ada kelas 1 tuh lumayan banyak bang dia ada sekitar namanya kelas 1 awal-awal masih rame lah 15 orang lah ada lah banyak ya? dari jaman bang toge cuma 8-10 orang nih kelas 1 jaman bang toge kelas 2 kelas 1 nya sampai 15 orang sampai 15 orang 15 orang mungkin sering berada dengan waktu lama-lama mental nih mental-mental mungkin entah dia gak kuat basis atau gimana tinggal berapa tuh tinggal ya ya sama balik lagi tinggal ke 10 orang tinggal ke 8 orang itu dikit bikin penyakit iya yang penting dikit berpotensi bang di mana rame berpualitas iya banyak-banyak ngeribetin doang di mana rame-rame malah bikin ribet yang lain iya kalau gak berpotensi itu gimana tuh cerita kelas 2 tuh? ada yang seru gak? cerita kelas 2 sih jadi keseringan namanya kita di block camp terminal apalagi sekolah tetangga pelayaran itu kan ketemunya dia-dia juga ya? ketemunya ya dia-dia lagi sehari-sehari penama pelayaran jawa penama pelayaran jawa itu aja ya? iya dia-dia lagi sehari ada ya? iya kalau gak ada lawan-lawan main di jalan yang nungguin ya dia-dia aja udah berarti kelas 2 landai ya? apa ada cerita lucu atau gimana? nah kelas 2 itu biasanya kelas 2 itu masa-masa transisi masa-masa bangor-bangor nih iya udah tau nih celah-celahnya iya kelas 2 itu iya lumayan sih bang maksudnya kelas 2 gue pernah bang jadi gue ke terminal ini lagi sepi lah ibaratnya anak-anak cuma 8 atau 7 orang gitu kita ke terminal pas kita mau pulang nih diambara rame bang anak laut ini akhirnya ah gimana nih kalo kita gak ributin kita gak bisa keluar nih metro kayaknya bang udah kita ributin balanya nih 9 orang ini ributin dia rame bang namanya sekolah tetangga kan kayaknya mungkin satu angkatan mungkin kayaknya kok pulangnya bisa bareng ya? sebenernya gak bareng bang gue juga bingung mereka masuk kayak jam berapa gue gak tau maksudnya setiap kita pulang kadang mereka ada diambara itu hmm jadi berarti udah gak langsung dudukin jalur gak? enggak kita gak pernah ribut jarang lah ribut sama dia di dalam jalur terminal itu pasti di depan jalur ambara itu hmm ketiga ini itu akhirnya kita ributin dulu nih berlapan maksain bang biar rame kan itu berlapan doang? berlapan terus? mungkin dia satu satu sekolahan lah? mungkin lah kayaknya satu sekolahan akhirnya gue kesel bang jebol nih anak-anaknya kan berlapan lah rame-rame kalah loh jebol ada kenang gak? gak ada yang kena sih bang kena pun mungkin kayaknya pada sakti lah bang oh udah ada juga itu? ada bang masih kayak gitu lah gokil sih kalo orang-orang kayak gitu berarti emang masih ada terus ya? ada bang kayak tekbal-tekbal gitu ya? iya ya percaya gak percaya ada lah pasti itu ribut akhirnya jebol nih kan bang gue masuk ke terminal masuk ke lobby bawah tuh ramah yama dulu ya? iya itu dikejar bang habis itu masih dikejar terus? dikejar loncatnya udah kayak udah gak punya kaki aja udah dari atas satu ke yang kedua tuh langsung loncat lagi bawah udah langsung nyampe bawah pasarnya yang lain baru kemana itu ya? sama turunnya ke bawah semua terus? anak-anak kalo kabur tuh pas turun ke bawah semua turun ke bawah semua akhirnya kita blok camp jalur teman itu kan bisa tembus blok camp square tuh bang oh iya iya kan kita jalan pasar-pasarnya iya iya yang jalan-jalan baju kita jalan tembus di melawai iya bener kita naik lagi di melawai masih dikejar terus? enggak habis itu mungkin nah anak-anak kesel nih ya kan set kita di bantai nih kita tungguin aja kali ya anak-anak sembilannya nih nah tapi itu kan nyumpul lagi berlapan lagi? jari satu lagi? masih itu orang akhirnya anak-anak pada kesel kita kita tungguin nih bang di pasar atak nih di apa? di pasar atak daerah BNI Unilever kita tungguin disitu sampai jam setengah 8 malam belapan doang? belapan hehehe gak lewat ya? kita nungguin yang anak laut nih yang basis kecil eduknya aja nih kita tungguin dia lumayan rame juga kecil eduknya kira kita tungguin udah mau pulang nih bang anak-anak kan udah setengah 8 nih udah malam kayaknya ini kan udah gak lewat nih iya gak lewat lah ini kesel banget ya udah mau pamit ya udah mau pamit gak tahunya ada karena kelas 1 gue dulu dia gak dia keluar kayaknya mungkin gak kuat mau sih ngenalin kita-kita orang nih bang dia lewat gak sengaja dia bilang bang metro laut di belakang yang bener loh anak-anak udah mau pada pamit nih udah pada salaman-salaman ya kan karena kan ada yang pulangnya ke bayoran ada yang keceleduk eh gak gak jadi tungguin gak tahunya kelas 1 gue ini udah ribut di depan metronya dia bang dia sendiri? dia berdua kelas 1 gue ini ribut gak tahunya anak-anak anak lautnya ini bacoknya sembarangan bang maksudnya main ini-nya begini-begini ya kan nangkis jarinya mau putus nih bang kelas 1 tuh? kelas 1 gue iya dia bilang ayo bang jari gue gak putus nih dia ngasih unjuk ke gue gue lino udah bang ngeliat jari mau putus ya kan iya udah 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 jangan ngasih unjuk gue lu cabut ke belakang ya kan akhirnya udah metronya gue bantai bang disitu dia gak nurunin? dia nurunin yang bantai abis bantai kelas 1 gue itu kabur nih sisa yang di metro nih nahan yang gak sempet turun lari tuh? iya yang gak turun lari masih iya gue masih kenal lah bang orangnya masih liatnya satu daerah rumah gue abis lah tuh gue bantai maksudnya gue masih maksudnya masih temen kampungan sih bang gimana sih bang iya masih kenal maksudnya dia juga kenal bang kenal gue terus gue bilang lu turun lu turun lu turun gue bantain anak-anak itu berapa orang itu? gue berapa kalau dia masih sekitar 10 orang lah kayaknya dalam mobil banyak ya? banyak bang temen gue ini disano kelas 3 kenal begitulah maksudnya kalau gue apa-apain dia pasti nyanyilah iya dia kenal 2 ya pasti sih bang tau gue kelas 2 ini anak lautnya kelas 3 tuh di dalam mobil gak berani turun di dalam mobil iya mungkin diantah di anahan kelas 1 kelas 2 di dalam udah akhirnya udah lah bantai aja lah semua udah akhirnya dibantai anak-anak bang rata rata terus bener di kampung gimana itu? iya di.. dicari bener? mungkin.. enggak bang setelah saya dari situ kan gue cabut nih ngurusin ada kelas nih yang mau putus nih tangannya oh iya setelah dari situ ternyata metro dia diberhentiin di polsek depan sekolah putra satria tuh ada polsek ditangkep lah dia disitu bang anak laut ini anak lautnya anak laut ini ditangkep langsung dioper ke kayaknya dioper ke polsek rawa papan nah dari situ gue udah feeling nih bang wah pasti ketangkep nih anak-anak dia nih masalahnya itu metro hancur pasti minta ganti rugi nih dia enggak turun lagi ya? dia enggak turun untuk itu apes dia ketangkep udah nih gue ngurusin dia nih kan ngurusin yang tangan yang putus nih dijahit kan udah ngampleh bang mungkin tinggal kulitnya tapi belum putus lepas itu kan? belum putus udah ngampleh ya mungkin didirin lagi sama dia udah gitu nah gue besoknya udah feeling kalo ada kejadian gitu pasti ngerembet ke sekolah nih bang gak taunya anak laut ini nelpon ke sekolah bang bener aja tuh feeling abang tuh iya nelpon ke sekolah nyebut-nyebut nama gue bang hmm toge karena kenal ini satu wilayah satu kampung ya karena kenal terus akhirnya gue gak masuk tuh bang di hari itu besoknya gue gak masuk ada guru salah satu guru nelpon gue bang nah gue lu dicari-cari nih sama Pak Ali Pak Ali tuh jadi kesiswaan sih waktu itu lu ngapain di jalan berantem lu ya kemarin iya bu berantem lu di jalan ya kan udah sekat cerita itu diusut banget sama itu sekolah itu masalah itu terus tangkep gak? enggak sih kakak tangkep oh enggak enggak berlanjut sampai masuk gitu enggak aman oke kita lanjut lagi seru-seruannya iya kan ih serem jari udah ngampleh tetep pantengin KTS kapal true story ini anak lautnya dia udah mau mundur-mundur maksudnya takut kan takut nah kelas tiganya dia masih di belakang nih ngadang-ngadangin gini ngadang-ngadangin gini ada di depan gue nih pake tas gede gini-gini gini cuman gak keluar-keluar nyangkut kayaknya nih anak lautnya nih iya kayaknya mas gue udah ngomong pada gangster corbeknya keluar gede banget langsung anak-anak gue gede banget cabut-cabut cabut anak-anak lari kan abone abone